PAS PAMPRES Seperti biasanya, kehadiran Presiden Joko Widodo di setiap kegiatan selalu didampingi Pasukan Pengamanan Presiden atau PAS PAMPRES. Namun kali ini terasa spesial. Ya, di lokasi apel wanita TNI dan Polwan di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Presiden Joko Widodo hadir dengan kawalan sejumlah PAS PAMPRES perempuan. Pas PAMPRES perempuan terlihat tangguh, lengkap dengan setelan jas hitam dan perlengkapan pengawalan Presiden. Apresiasi dan pujian pun dilontarkan Presiden Joko Widodo. Dalam berbagai kesempatan, saya melihat sendiri bahwa korps wanita TNI dan Polwan benar-benar terampil di lapangan, benar-benar bisa membuat sebuah situasi yang sulit dapat menjadi tenang dan terkendali. Itulah kelebihan perempuan. Itulah kelebihan perempuan. Lembut tapi tegas. Itulah yang dibutuhkan bangsa ini. Seusai acara, Raut Senang bercampur bangga terpancar dari wajah para PAS PAMPRES perempuan. Bagaimana tidak, mereka mendapat mandat langsung dari komandan PAS PAMPRES untuk mengawal Joko Widodo yang biasanya mengawal Ibu Negara. Kalau di luar kita sehari-hari mengawal Ibu Negara yang ceweknya, menempel di Ibu Negara sih, khusus yang cewek. Paling menelpon orang tua mungkin ke mama, nanti nonton TV ya, ada kita nanti tampil. Untuk pengawalan presiden, oh, tes peneran tua bangga. Yaudah, disetemba depan TV aja dari pagi-pagi. Padahal belum mulai acara, udah disetemba di TV dari jam 6 pagi. Setelah acara, telepon, terus kirim foto kita, pas lagi tampil di TV itu dikirim. Lucu. Pengawalan yang dilakukan khusus oleh PAS PAMPRES perempuan ini sekaligus menyemarakan peringatan hari Kartini yang jatuh pada 21 April lalu.